Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan sekolah tatap muka dipastikan akan dibuka Juli 2021 jika semua guru sudah divaksin COVID-19. Selain itu dirinya pun membuka kemitraan dengan event organizer di Jabar untuk menjadi penyelenggara vaksinasi masak dengan kebutuhan minimal 40 gedung besar. Menanggapi pernyataan Presiden Republik Indonesia terkait akan dibukanya kembali sekolah tatap muka pada Juli 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan hal tersebut dipastikan akan terjadi di Jawa Barat jika semua guru sudah divaksin COVID-19. Saya sudah mengarahkan kalau guru-gurunya sudah 100% divaksin, dua tahap itu relatif tahap pertama yang boleh diizinkan. Tanpa ada kepastian itu kita tidak punya ukuran dan kita juga paham tadi kan zona merahnya sudah setelah kabupaten tidak ada, zona hijaunya makin banyak, vaksinasi. Jadi tidak ada alasan kita tidak tetap muka. Tapi harus ada ukuran memastikan 100% guru-guru pengajar untuk melindungi anak-anak mitra itu saja ukurannya. Jadi poinnya sudah boleh selama ada pembuktian itu. Selain itu Ridwan Kamil pun menegaskan, pekan ini akan memaksimalkan vaksinasi lansia yang kurang sukses karena mobilitas rendah dan komorbid mereka yang rata-rata tinggi. Untuk kesuksesan target 150 ribu suntikan vaksin per hari dirinya pun membutuhkan minimal 40 gedung besar sehingga Ridwan Kamil membuka kemitraan dengan berbagai I.O. di Jawa Barat untuk menjadi penyelanggara vaksin masal.